Puasa Ramadan tidak sah kecuali dengan niat, dan niat itu harus dilakukan di malam hari, artinya sebelum subuh, mulai mahrib sampai subuh, itu disebut malam. Niatnya, saya niat esok wasa wajib Ramadan, tempatnya dihadi, kalau dilafatkan, itu setiap malam, jika lupa tidak niat, sampai keduluan subuh, maka wajib menahan makan, minum, dan semua yang batalkan puasa sampai magrib, dosa, dan wajib kotok. Paham ya? Karena itu jangan lupa, biasanya orang kalau surat rawai dituntun, Nah, waitu, sahumah gaden, anadai, cuma itu bukan pikir, itu niat, harus dibarengi dengan hati, karena tempatnya niat adalah dalam hati, Dalam hati, esok hari saya melaksanakan puasa wajib Ramadan. Nah, itu ada, harus dibarengi dengan hati. Menurut madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Malik, puasa Ramadan satu bulan itu satu paket, Karena itu niatnya cukup di malam pertama, di bulan Ramadan, di malam pertama, di bulan Ramadan, cukup. Sama dengan surat magrib tadi itu, berapa rokaat? Tiga rokaat. Cukup ditakbiratul ihram niatnya, gak setiap rokaat niat. Ramadan satu bulan satu paket, gak setiap malam niat, malam pertama aja. Kecuali kalau ada yang memisah, misal, perempuan lagi head, di tengah Ramadan, Kemudian bersih, masih dalam Ramadan, niat lagi dia, puasa Ramadan sisanya. Nah, karena itu ajaran salaf, arahabaib, malam pertama bulan Ramadan, taklit Imam Malik, ikuti pendapat Imam Malik, niat satu bulan penuh. Nawaitu sawma syahri Ramadan kullih, saya niat puasa bulan Ramadan, sempurna semuanya. Setelah itu, niat tetap sesuai madhab syafi'i setiap malamnya. Mulai malam pertama sampai malam terakhir, esok hari saya niat puasa Ramadan. Kenapa kok niat dua di malam pertama? Khawatir di tengah-tengah Ramadan, ada yang kelupaan niat, sudah taglit Imam Malik. Sudah taglit Imam Mah? Imam Malik. Kemudian, puasa Ramadan itu mulai terbitnya fajar, yaitu subuh, sampai tenggelamnya matahari, yaitu maghrib, dia wajib meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Muftirat. Yang membatalkan puasa itu banyak. Cuma saya akan berbicara, perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang dianggap lumrah, padahal itu adalah membatalkan puasa. Di antaranya, termasuk yang membatalkan puasa, yaitu, memasukkan sesuatu di lubang dari anggota badan yang sambung ke dalam. Yang sambung ke dalam? Kedalam. Contoh hidung, yaitu sambung ke dalam. Hidung, telinga sambung ke dalam. Kemudian, kemalon muka, kemalon belah. Jadi, kalau siang hari, ambil katembat, memasukkan katembat ke bagian dalam batal puasanya. Lu gak warki. Bukan karena wark batal puasa itu. Ini termasuk bagian batal puasa. Karena itu jangan urek-urekuping di siang hari Ramadan. Lu bagian dalamnya telinga itu bagaimana? Kalau kita lihat telinga itu, yang kita lihat itu bagi bagian luar. Yang gak lihat di belakangnya itu bagian dalam. Masuk dikit, batal. Dengan sengaja. Termasuk, memasukkan jari-jari ke dubur. Batal. Hah? Hukumnya? Batal. Karena itu, kalau buang air besar di siang hari Ramadan, harus hati-hati. Cara istinjaknya begini. Maaf ini ya. Gak apa-apa. Karena ini berkaitan dengan beribadah. Ibarat ini lubang dubur. Kita siram, kita perbantukan jari-jari tengah kiri untuk bersihkan lubang dubur itu. Tapi pelan-pelan. Jangan ditekan. Kalau ditekan, masuk ke dalam bisa batal. Hah? Nah, jadi untuk duburnya, dipakai jari-jari tengah. Baik. gimana kumur dalam keadaan puasa? Kumur dalam buduk dalam keadaan puasa, sunnah tetap. Tapi, tanpa mubalaho. Mubalaho itu menyampaikan air ke kerongkongan. Kalau menggunakan air dengan mubalaho sampai mubalaho, walaupun dalam buduk, dengan sengaja, maka jika kemasukan air, walaupun tanpa sengaja, batal. Karena makro hukumnya. jadi kalau buduk, biasa. Kalau misalnya, sudah tidak pakai mubalaho, kok kemasukan tanpa sengaja, kumurnya dalam buduk, maka tidak batal. Misal, pas buduk lagi kumur, berdek, masukkan. Tidak batal. Faham ya? Tapi kalau kumur di luar buduk, bukan untuk urusan yang wajib, atau urusan yang sunnah. Hanya kumur. Faham ya? Kemasukan, walaupun tanpa sengaja batal. Kalian itu harus hati-hati. Oh, cek. Get-get, kumur. Nah, jangan. Sikat kiki bagaimana? Bersikat kiki dengan pasta kiki, dengan odol, di siang hari Ramadan, itu hukumnya sama dengan orang nyicipi makanan. Terudahkan. Paham ya? Makro. Karena masih ada bekas di mulut. Sikat kikinya malam saja. Setelah sahur. Nanti bau mulut enak. Tidak usah pamer abab. Kalau pamer abab, walaupun tidak wasah, tetap bau. Bagi orang yang memuntahkan diri dengan sengaja, batal hukumnya. Meluko juga. Tapi kalau tidak sengaja, enggak batal. Tapi, ingat baik-baik. Harus dibersihkan. Diludahkan sampai bersih, setelah itu harus dikumuri. Ambil air. Lah kok itu kongkongan? Tidak apa-apa. Kalau itu untuk mencucikan, karena keluarnya najis dari, dari dalam. Paham nih ya? Jangan menelen ludah sebelum dikumuri. Kenapa? Ludahnya najis. Kalau ditelen, batal. Padahal sudah diludahkan itu semuanya, batal. Begitu juga kalau kusi berdarah. Jangan ditelen. Dibuang sampai bersih, atau dikumuri sampai bersih? Setelah itu baru. Bersih, baru dikumuri. Apa pakai kerongkongan? Kalau najisnya bukan sampai ke kerongkongan, enggak usah sampai kerongkongan. Cukup mulut aja. Karena kusi yang berdarah. Paham nih ya? Oke. Bagaimana kalau mandi? Mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi segera-segeran. Mandi wajib, paham sampaian. Mandi sunnah, misalnya, Jumat, mau surat Jumat. Kalau mandi itu diguyur atau pakai shower, kemudian tanpa sengaja masuk air di lubang tadi itu, ke dalam, enggak batal. Tapi kalau mandinya itu adalah mandi segera-segeran, masuk air ke lubang, sampai ke dalam, batal. Karena itu kalau mau mandi segera-segeran sebelum subuh. Kalau enggak, ya leher ke bawah aja. Nanti setelah marif, kepalanya dikum sampai subuh, enggak apa-apa. Paham nih ya? Nah.